Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video bagian kedua ini kita akan coba mengatur properties atau jendela properties di stage Adobe CS6 Oke untuk mengatur properties di Adobe dc6 nah disini kita memilih yang namanya edit edit disini di rubah menjadi icon seperti gambar kunci ya kunci 17 nah klik yang ini nah kemudian disini ada dimension dan high g ada way dan high nah disini kita rubah untuk stage-nya menjadi 600 kali 300px nah disini ada unit ruler unit kita rubah menjadi pixel sebagai catatan disini ada inci ada poin ya cm dan juga mm disini kita pakai pixel kemudian disini ada background color jadi background color disini untuk merubah warna stage saya akan saya ubah menjadi warna merah hati ya Nah tinggal diklik kemudian disini juga ada namanya frame rate ya Nah disini frame rate itu defaultnya ataupun awalnya disini muncul 24 Nah kita bisa rubah disini 5 frame rate ya sebagai catatan pamret ini untuk lima ini berarti membutuhkan gambar atau frame sebanyak 5 gambar untuk durasi dalam satu detik ya dan oke nah maka ini tampilan stage yang sudah kita rubah menjadi ukuran 600 kali 300 pixel dengan gambar atau color stage warna merah hati ya Nah untuk mengatur tampilan stage ya biar presisi kita pilih disini view magnification dan pilih fit in window ya maka disini tampilannya akan menyesuaikan atau presisi ini cara mengatur atau menyetting jendela properties atau stage di adobless cs6 baiklah sekarang kita akan coba latihan untuk membuat sebuah animasi menggunakan adobless cs6 Oke pertama kita coba sekarang membuat tulisan disini ya klik T lalu Arahkan di stage misalkan latihan 1 ya kemudian warna kita rubah menjadi warna putih karena disini untuk Stagenya warna merah Maka saya pilih disini putih Ini cara Memasukkan tag ke dalam stage Kemudian kita berikan animasi Sekarang ya Untuk memberikan animasi Saya akan coba Animasi berubah warna pada setiap huruf Oke Misalkan di frame 1 disini Saya berikan Insert keyframe Kemudian Saya ubah warna Disini warna Ataupun huruf A Menjadi warna Biru Kemudian Di frame kedua Disini saya insert lagi Untuk I Huruf I Saya ubah menjadi warna Kuning ya Kemudian Di frame berikutnya Di frame 4 Saya ubah Warna Atau huruf A Disini menjadi warna biru lagi Kemudian Di frame 5 Tambahkan Tambahkan keyframe lagi Disini latihan satunya Serba menjadi warna Pink Oke Kemudian di frame 10 Saya berikan cida Atau insert Frame Oke Sekarang kita coba Jalankan Untuk menjalankannya Silahkan Pilih Control Kemudian Apply Atau test movie Test movie In browser Atau Klik Ya Nah maka tampilannya seperti ini Nah ini Animasi Latihan 1 Menggunakan Adobe CS6 Oke Sekian dulu Untuk bagian kedua Mengenal Atau mengatur Properties Gentle Properties Dan juga latihan Animasi Latihan 1 Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih